Lalu kita sajikan Telurnya 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 Ini selalu hidup Terima kasih Reaksikan Resep Inspirasi DBM Selama ini Gue yang reaksikan Biasanya hal yang berbau musik Selawat Prank Tapi ini kenapa Gue harus resepsi Oke jangan lupa Subscribe-nya Dan komen-nya Lanjutkan Yuk Yuk Oke kita langsung masuk Untuk videonya Kenapa sih Ada apa sih Oke Kepala ayam Kok pake gunting kuku ya, itu kenapa ya Itu Kenapa harus pake gunting kuku Eh, gue matiin juga Sebenernya kan bisa pake bisa Biasa kan ya, ini kok kenapa pake gunting kuku Tapi bener juga sih, kalau misalnya pake gunting kuku Lebih-lebih gampang, krak-krak-krak Gitu kan, motong-motongnya kan Mentir-mentir banget Biasa lah, bumbu ya Bumbu intinya banyak banget sih Itu bawah merah, bukan bawah Keren ya Kok pake batu es kenapa ya Nah, udah kayak gitu ini tinggal langsung diaduk-aduk Nah, diaduk-aduk Oke, dikasih Batu es kasih Airnya kan mencair Batu esnya Airnya mencair Allahu Akbar Ngapain juga pake batu es Kan bisa pake air biasa aja kali Ya Allah Allah Pernah di rumah aku airnya habis Jadi buat rebusnya aku pake es batu aja ya guys Coba itu Ini pake corong lagi ngapain Buat bumbu-bumbu yang tadi Disini aku tuangin Pake corong merah Cap buaya betina Aaaaaa Gua rasa sih nanti yang makan Untungnya si diberang gini ya Untuk Kalau misalnya lo jualan dengan cara seperti itu Aduh Gua juga bingung juga si diberang Intinya si diberangnya untuk kayak gini Bingung gue jadinya ya Kenapa juga dibilangnya pake air Pake gunting kuku semuanya Ayo lah Ya kakak itu kan kagedean Allahu Akbar Kenapa gak ada Aris tadi pakenya Nah ini tuh bumbunya tinggal langsung di chopper Sampai bener-bener halus Lanjut disini aku siapin juga Udah ada ulekan Ulekannya kecil Tapi bikinannya banyak Kenapa gak ada Arisa di min Apa pake mini Chopper Lanjut Secukupnya minyak Udah kayak gitu Ini per bumbu halusan Tinggal langsung dimasak Sampai bener-bener Keciumateng rata Ini juga aku tuang terasi Sama aku tuang gula merah Nah kalau misalnya udah dituang Ini tuh tinggal langsung dimasak Sampai bener-bener mateng rata Kayak gini guys Iya Nah berhubung kepala ayam yang tadi Udah bener-bener mateng Dan mendidih Langkah Ini yang tadi pake batu es kan Langsung diangkat Kemudian digoreng di minyak panas Goreng sampai bener-bener mateng rata Nah kalau misalnya udah mateng rata Ini tuh udah siap disajikan ya guys Berhubung suami paman aku Sukanya ayam yang kering gitu Jadi disini aku gorengnya Bener-bener kering gitu guys Nah kalau misalnya udah kering Ini tuh tinggal langsung diangkat Satu persatu Nah buat menu sebanyak ini Cucok banget Enak ya Nah ini dia kepala ayam goreng Udah jadi Disini aku bakalan cobain langsung Aku tambahin secukupnya nasi ya guys Dan itu rasanya bener-bener enak banget Mirip ayam goreng gitu Oke guys Karena udah scroll banyak Yuk bangun Kita lakuin sesuatu yang lain Selamat mencoba Semoga resep kali ini Bisa bermanfaat Di rumah ya guys Enak ya Cara penyaji Eh pak gimana Cara ngebuatnya aja Bikin ngeselin gitu loh Hasil tapi enak Bisa ya Bikin-bikin konten kayak gini ya Swee 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 Aduh Oke Kita buka lagi Yang 55K Wow Wow Lanjut dulu Itu kulit ayam ya Oke dikasih bawang Itu diaduk-aduk kayak gitu Berapa ya Kenapa sih pake corong Tepung tapioca yang udah ada bumbunya kayak gini guys Tapi tanah lama aja Jadi aku langsung Kan tinggal pake sendok Gambar sendok Bisa pake ada takaran loh Satu sendok teh Berapa sendok teh Ini pake corong dimasukin langsung loh Gunanya corong itu buat apa Apakah Aku pake apa lagi nih Aduh Aduh Ya Allah Aduh Aduh Kan tinggal pake sendok doang Dipasukin semuanya Itu bumbu cabai Terus apa Apa lagi Cetok Cetok Ngapain pake dicetak-cetak Pake bintang-bintang Ya kalau misalnya jadi adonan Ya udah diberi Diaduk-aduk juga Gaaah Ini Nah kalau udah merata Tinggal aku balut Si kulit ayam yang tadi Ini tuh harus banget Terbalut dengan merata ya guys Kalau udah merata Tinggal aku gulung-gulung Sampai bentuknya kayak gini Jangan lupa Masukin ke dalam Itu tempat batu ya Eh maksudnya Cetakan as batu Jadi kayaknya Cetakan as batu kan bener Kalau udah Aku udah siapin Daun jeruk Oh itu di belak dua Daun jeruk Itu daun jeruk Itu daun jeruk Di belak dua Oke di sini Kalau udah dipotong-potong Aku masukin cetakan beruang Gak mau pake cetakan Oke 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 Berarti gak ada mangkok kali ya Gak ada yang mangkok Berarti dia pake cetakan aja kali ya Oke 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 Gue ngambil positif itu doang Oke Setengah matang kayak gini guys Ini tuh sebentar aja ya Kali ini aku mau bikin Nasi daun jeruk Weasel promo dia Keren 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 Endos nih Wah dimasukin disini ya Dimasukin disini ya Emang enak ya Allahu akbar Itu kan tadi udah digulung Itu tadi udah digulung-gulung Udah digulung-gulung itu Nih lo liat tadi kan udah digulung-gulung Yang disini tuh udah keliatan digulung-gulung awalnya nih Mana tadi tuh Itu kan udah digulung-gulung kan Di aduk-aduk semuanya kan Nanti aduk kayak gini Ah ah tuh Di gulung-gulung kak Bukan ya Bukan yang ini ya Nah ini tuh kan Di gulung-gulung kemarin kan Dimasukin dalam Itu oke tempatnya Biar dibisah-bisahin Gitu loh ini Gue kira tadi dimasukin di Apa oven atau apa gitu kan Enggak Malah Hasilnya begini Ini tuh loh tentu Ngapain dilebarin lagi Aduh Ngeselin deh Ngeselin deh guys Waktu aku ngegorengnya ini Beneran lo li banget loh Sampai-sampai Temen-temen aku Nungguin sampai kulitnya matang Nah karena disini Udah golden brown Dan dia udah matang Langsung aja aku angkat Dan aku tiriskan ya guys Sambil menunggu kulitnya tiris Sekarang aku mau nyiapin sambalnya Disini aku pake bawang putih Cabai lombok Dan juga minyak Aku pake minyak ya Untuk menghancurkan cabai-cabainya Disini aku pake Food Magic Chopper CH200 Dari Mitochiba Yang di dalam satu setnya Terdapat Dua muklo guys Ada yang ukuran Dua liter Dengan tiga mata pisau Dan juga Ada yang ukuran 700 mili Dengan dua mata pisau Yang super tajam loh Dan juga Iya oh itu nasinya Begitu ya Oh Nasi beda Nasi daun curu Idih Wajib Kecepatan loh guys Lalu ini tuh Lowat loh Hanya 300 watt Eh guys Gak terasa Ihh Kayak ini ya Kayak geprekan ya Kulit geprek lah Kulit lain geprek lah Ya ihh Makanya enak banget Kriuk-kriuk banget Ihh Bener asli Enak banget Kriuk banget Ya Udah udah Kesel kesel Ganti lagi dulu Masih rame aja nih Oke ya Selanjutnya kita pake Yang ini nih Keluar pake bintang Oke Cetakan bintang ini Maksudnya apa ya Tapi berantakan Ya Allah Baru udah bikin kesel Lagi aja Ada kegiatan Bareng ibu-ibu komite Katanya Mau pada ngebuat rame Ngapain pake cetakan Jadi mau gak mau Aku dapet Mangan cumi kali ini Langsung bikin aja Kebetulan aku dapet Cumi yang besar banget Ternyata si cumi ini Makan plastik Iya itu plastiknya itu Loh kenapa Gua harus ikutin Ihh 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 Kebawa ya Kebawa suasana jadinya ya Ayyallah akbar la ilaha ilallah Ameh banget wey Di luar wey Lanjutlah Bahaya nanti takutnya Dimakan sama anak-anak Oke kita lanjut aja Ya ibu-ibu Kebetulan Masihkan ke dalam situ semua Bikin sambal juga Sama nasi Dan disini aku cukup Apa keluar-keluar Buat bumbu cuminya Disini aku bakal bikin Sesimpel mungkin Gak pake ribet Ya 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 Aku mau iris dulu Satu buah bawang bombay Aku iris tipis-tipis Setelah itu Setiap kali selesai ngiris Aku seperti biasa Mengasah pisau Tadi telurnya dimasukin buat apaan Tadinya kan telurnya dimasukin kan Yang ini nih Ini loh Ini loh Ini Ini loh dimasukin Ini gunanya buat apa ini Tadi dimasukin Buat bumbu cuminya Hah Disini aku bakal bikin Sesimpel mungkin Gak pake ribet Tertama disini Ya kan tadi kan Allah Satu buah bawang bombay Aku iris tipis-tipis Setelah itu Setiap kali selesai ngiris Aku seperti Tutup niris-niris tuh Pisau di atas kalangannya Lanjut lagi Iris-iris cumi Yang sudah aku bersihkan Sampai ke dalam-dalamnya ya Mungkin aku irisnya agak tipis-tipis aja Dan bagian kepalanya juga udah Tuh Gak ada yang disisain kan Menjadi dua Setelah itu Disini aku bakal rebus Daud daun bawang Daudah daun serai Ini fungsinya Menghilangkan daun pada cumi ya bu-ibu Tinggal kita masukin cuminya Tuh dimasukin semua cuminya Kita aduk-aduk dan kita matiin kompor Tuarnya buat apa dong Karena benernya masuk cumi ini Gak perlu terlalu lama ya Nah itu jadinya awat Lanjut Sekarang aku bakal iris-iris Satu ikat bawang bawang Untuk ukurannya Aku iris tipis aja Dilanjut lagi Aku bakal haluskan bawang merah Bawang putih Juga pake sedikit minyak sayur Untuk alat menghancurkannya Aku pake chopper Dari Mitochiba Chopper ini Dapat menggiling es batu Dan juga daging Dalam hitungan detik loh Tersedia Tuh alat hitungnya Tuh banget ya Ada ukuran 2 liter Dan juga 700 mili Mesin ini low weight Hanya 300 watt Lanjut yuk Sekarang Untuk cumi yang udah kita rendam tadi Tinggal kita angkat aja Lalu kita tiriskan Lanjut Sekarang disini Aku bakal tumis Bawang putih dan bawang merah Yang sebelumnya Udah aku haluskan Itu gunanya telur buat apa tadi Lalu kita tumis-tumis Di atasnya Setelah itu Aku bakal masukin juga Irisan bawang bombay Aku pake senangnya aja Ini bubunya kali ini Timis kembali Dan aku tambahkan Sebanyak 500 mili air Setelah 500 mili air ini masuk Aku tunggu sampai agak mendidih Kemudian aku masukkan Saos sambal Saos tomat Dan juga kecap manis Oke Dan jangan lupa Kalian boleh tambahin gula pasir Di menu kali ini ya Beri secukupnya penyedap rasa Dan juga sedikit ames Lanjut Kalau semuanya Telurnya buat apa tadi Untuk diaduk-aduk Kalian boleh ikit Kalau rasanya udah enak Kalian boleh masukin cuminya Ya Hari ini masuk Kita aduk-aduk sebentar aja Jangan terlalu lama Yang penting Si bumbunya itu Agar menyerap ke dalamnya Kalau ya Langsung aja Sekarang tinggal kita angkat Terlalu kita sajikan Terlalu kita sajikan Pake taburan daun bawang lagi Telurnya Terlalu beneran enak banget Aku bareng ibu-ibu desa Epek belum ngopi ini kayak gini Telurnya ditampilkan di awal Tapi tidak disajikan Gunanya buat apa? Lanjut Hai guys, masih inget ya? Di apa nih? Oh, oke ini cara bikin basuh ya? Pake klasik ya? Udah yuk kita bikinin Nah, pertama-tama aku datang ke tukang potong ayam Aku beli 1 kilo filet dada dan filet pahaya guys Sambil ngeliatin abangnya filet ayam cepet banget Ini kerennya di filet ya Sudah bisa Oke, daging Oh, diukep ya Oh, ditusuk ya? Bawang merah aku pake alat yang kayak gini aja ya guys Biar cepet ngirisnya Aku juga ngiris sekalian bawang putihnya ya guys Biar cepet Nah, langkah selanjutnya aku mau goreng dulu bawang merahnya Nah, kita goreng sampai garing ya guys Selanjutnya aku mau goreng juga bawang putih Nah, ini juga aku mau goreng sampai garing kayak gini Kalau udah, kita tirisin dulu bawangnya ya guys Halo, kenapa dipercayai semua? Supaya cepet aja buat ceplokinnya ya guys Enggak juga kali Ini beneran yang dipake putih telurnya aja ya Kalau udah putih telurnya mau aku simpan ke dalam botor pake curung merah Cepadak ya guys Lanjut kita ambil lagi ayam ini bungkus daun pisangnya Nah, ini tuh bener-bener wangi daun pisang loh guys Kalau udah, diungkap jadinya Aku potong-potong dadu kayak gini Gini aja ya guys Supaya lebih cepet Kalau udah, dagingnya mau aku masukin ke dalam chopper Boleh bandar juga ya guys Nah, aku tambahin es batu juga Nah, ini tips buat bakso yang enak Ini harus pake es batu ya guys Kalau udah, aku masukkan putih telur yang tadi Lanjut aku masukkan bawang goreng dan bawang putih goreng Gila nih, ini bener nih real nih Ini real nih, keren nih Tepung tapioca ya guys Sedikit aja Lanjut kita chopper kembali Sampai semuanya merata ya guys Tuh, oh iya tuh Real nih Nice Kira-kira bakso nya bakal bentuk lope gak ya Nah, kalau udah bakso nya mau aku tirisin dulu Lanjut aku masukkan ke dalam Dijadinya bakso ya Batu es Oke Kita tunggu aja sampe dingin Dan bener-bener ini ada yang butuh hati loh guys Atau lope gitu Lanjut yuk aku potong-potong batang daun bawang Nah, ini buat kaldunya Lanjut aku mau iris-iris juga daun bawang guys Lanjut kita masak batang daun bawang Lanjut kita tambahkan air Tunggu sampe mendidih Ini yang spesialnya guys Aku pake sasa kaldu bumbu ekstrak daging ayam Yang terbuang Jadi semua Ini baru reality nih Sesuai Cocok banget Diaplikasikan ke dalam Kewa bakso ini guys Nah, ini udah jadi nih guys Lanjut aku mau pake Toges sayur Aku masukkan bakso bentuk lope Ih, enak banget deh Masukkan seledri Bawang goreng Perasaan daunnya Uuuuh 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 Keren-keren keren-keren Nice-nice Jadi juga lope-lopean Uuuuh Akhirnya Nice Lega Oke Yang selanjutnya Jadi pengen nonton terus kan Oke, lele dimasukin pisang Semuanya digabungin Oke, juga Pake daun pisang Oke, pertama Tadi aku udah bungkus 5 ekor ikan lele Pake daun pisang Setelah itu Ikan lele-nya Aku mau masukin es batu Biar lebih seger gitu guys Nah, udah gitu Allahuakbar Tadi oke Masuk kakak lah Diungkap-ungkap Pake daun pisang Kenapa gak dimasukin aja Dipisahin aja Pake tempat Atau apalah Lanjut Kalau ikan lele-nya udah Wensi Disini aku mau fillet Nah, ternyata Untuk fillet ikan lele Kayak gini Gampang banget loh guys Kita fillet semua ikan lele-nya Lalu ambil baginya Nah, disini aku mau potong Kepalanya Oh iya Untuk kepala ikan lele-nya Jadi dua ya guys Karena bisa diolah juga loh Nah, kalau daging ikan lele-nya udah siap Lanjut disini aku mau tuang Kedalam coper Itu pake jorong sih Emang bisa keluar Oke, batu es Aduh ya Allah Ya Rup Pake air biasa kan bisa Ibu Oke, telur ayam Dipisahin lagi kuningnya Oke, telur ayam Oh Gunanya buat Pencetakannya Dia aduk-aduk Selat Tepung tapioca-nya Sampai merata Lalu aku Tepung tapioca-nya Sampai merata Yang lebih besar guys Pastiin tepung tapioca-nya Nggak ada yang terlisir Di kiring ya guys Nah, kalau udah Tinggal kita tuang aja Putih telurnya Pake corong merah Yang asli Yang ada badannya guys Jangan lupa Yang asli Yang ada badannya Kemudian aku tambahin Satu senok makan Bawang putih bubuk Penyedap rasa Dan saus tiram guys Terus tinggal dimasukin aja Daging ikan lele Yang udah dicoper tadi Lalu aduk Sampai semua bahannya Tercampur merata Dan menjadi adonan Kayak gini Setelah itu Aku mau potong-potong Dulu kebang tahu Yang sebelumnya Udah aku rendel Tahunya Udah menjadi potongan Ketak kayak gini Ambil sedikit adonan Lalu isi di atasnya Terus di atasnya Isi lagi Dengan telur puyuh Kemudian Bukus adonannya Dengan kebang tahu Sampai membentuk Manibek kayak gini guys Kalau udah Tinggal diikat aja Disini aku ikatnya Pake daun pandannya guys Lalu aku pulang Sampai adonannya habis Nah, karena disini Aku bentuknya agak besar Jadi hasilnya Cuma enakis kayak gini guys Setelah itu Tinggal kita kukus aja Jadi kesomai ya Nah, kalau udah Kita angkat Lalu goreng Di atasnya nak Yang udah panas banget ya guys Oh iya Ini kalinya Jangan lupa dilepas ya guys Nah, kalau udah matang golden brown Kayak gini Tinggal kita angkat aja Dan ini dia Ekado ikan lele-nya Udah jadi Gimana Pas banget kan Dijadiin cemilan Kalau lagi gabut kayak gini Apalagi dicocol pake sambalnya Kita lihat Dalamnya kayak gimana Enak-enak tapi hasilnya Loh Uuuuh Ada telurnya ini Kayak gua hasil ya Baru tau Oke 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 Udah dulu udah Gua udah Gua kesel Oke Untuk selanjutnya cek aja Gua bakal lanjutin lagi Atau perlu dilanjutin lagi Enggak Senang Ngelulu ya Kalau misalkan ngeliat Gua malik Marah-marah Oke Jangan lupa subscribe Ngeliat dan komennya Lanjutin lagi Lanjutkan nih Lanjutkan nih Wasallamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax